Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 54 Tiba-tiba So Sing Ha tergerak kecerdikannya, katanya, engkau melarang aku membunuh diri Baik, sudah seharusnya aku tunduk kepada perintah Chiang Bun Jin, haha, bagus, akhirnya engkau sanggup juga menjadi Chiang Bun Jin Kita tidak, aku tidak mau, bila mana aku menyanggupi sahut He Tiok sambil menggeleng kepala Hahaha, tiada gunanya engkau mungkir lagi, Chiang Bun Jin, kata Sing Ha dengan tertawa, engkau sudah memberi perintah padaku dan aku sudah menuruti perintahmu, selanjutnya aku tidak berani membunuh diri lagi Hektometer, aku Cong Pian Sian Sing ini tokoh macam apa? Kecuali kata-kata Chiang Bun Jin sendiri, siapa lagi yang berani mengperintah padaku? Kalau tidak percaya, boleh kau tanya Hian Lan Tai Su, sekalipun Ketua Si O Lin Si juga tidak berani memberi perintah padaku Nama Cong Pian Sian Sing alias Leong Ahlo Jin di dunia Kang Ho memang sangat kesohor, bahwasannya tiada orang yang berani main perintah padanya memang bukan omong kosong Maka He Tiok menjawab, bukan aku berani memberi perintah padamu, tapi aku cuma menganjurkan supaya sayang pada jiwamu sendiri Itu adalah maksud baikku saja, aku tidak tanya apakah engkau bermaksud baik atau bermaksud jelek Pendek kata engkau suruh aku mati, segera aku akan mati, jika engkau suruh aku hidup, maka aku pun tidak berani tidak hidup Perintah mati atau hidup ini adalah hak tertinggi di dunia ini, jika engkau bukan Chiang Bun Jin kita Mana boleh sebarang suruh aku mati atau hidup karena kewalahan Terpaksa He Tiok bilang, ya, sudah, jika begitu, perkataanku tadi ku batalkan saja Kau batalkan perintah melarang aku bunuh diri, itu berarti suruh aku membunuh diri Baik, aku menurut, sekarang juga aku lantas bunuh diri, caranya membunuh diri ternyata sangat istimewa Lebih dulu ia loncat ke atas, lalu dengan terjungkir ia terjun ke bawah Tapi segera He Tiok merangkulnya, katanya, jangan, jangan Aku tidak minta kau bunuh diri, oh, kamu melarang aku bunuh diri lagi, kata Sing Ho Baik, aku terima perintah Chiang Bun Jin ini He Tiok lepaskan Sing Ho pula, ia garuk-garuk kepala sendiri yang gundul kelimis itu dan tidak sanggup bicara Nyata So Sing Ho memang tidak percuma berjuluk sebagai Cong Pian Sian Sing Si tajam bulut, dia memang seorang yang pandai bicara dan pintar berdebat Sebaliknya He Tiok masih muda, masih hijau plonco, tidak berpengalaman apa-apa Sudah tentu tidak dapat melayani debatan Sing Ho itu Maka sesudah tertegun sejenak, akhirnya ia berkata Chiang Pual, aku tidak mampu berdebat denganmu Tapi jika kau ingin aku masuk ke perguruanmu Betapapun aku tetap keberatan, waktu kita masuk ke sini tadi Apa yang telah Hian Lantai Su pesan padamu ujar Sing Ho Kamu tunduk kepada apa yang dikatakan Hian Lantai Su atau tidak Hai Tiok melengat, sahutnya dengan tergegap Su, Su Siok Cho suruh, suruh aku menurut kepada segala ucapanmu Nah, itu dia seru Sing Ho dengan senang Hian Lantai Su suruh kamu menurut perkataanku Maka ku bilang kamu harus taat kepada pesan tinggalan suhu kita dan jadilah Chiang Bun Jin Tapi sebagai Chiang Bun Jin Siow Ye Aupai Kau pun boleh tidak buberis kepada kata-kata padri Siow Lin Pai itu Maka bila kau turut pesan Hian Lantai Su Kamu harus menjadi Chiang Bun Jin Siow Ye Aupai Dan bila kamu tidak tunduk kepada kata-kata Hian Lantai Su Kau pun Chiang Bun Jin Siow Ye Aupai Sebab hanya sesudah menjadi Chiang Bun Jin Barulah boleh kau kesampingkan pesan Hian Lantai Su itu Urayan Su Sing Ho ini membuat Hai Tiok termangu-mangu lagi Ia merasa apa yang dikatakan itu bolak-balik memang betul juga Lalu Sing Ho melanjutkan Sute, Hian Lantai Su dan beberapa padri Siow Lin Si lain telah terkena tangan jahat Ting Jun Jiu Kalau mereka tidak ditolong, jiwa tentu akan melayang Dalam waktu singkat, di dunia ini sekarang hanya engkau saja seorang yang mampu menolong mereka Tapi soal apa kau akan menolong mereka atau tidak adalah tergantung kepada keputusanmu Hah, apa benar Su Syok Cho terkena tangan jahat Ting Jun Jiu seru Hai Tiok kaget Masakah aku berani dusta pada Chiang Bun Jin Sahut Sin Ho Jika Chiang Bun Jin tidak percaya, silahkan coba tanya padanya di luar Bukan aku tidak percaya, tapi kupikir ilmu sakti Su Syok Cho jarang ada tandingannya di jagad ini Mengapa, mengapa bisa dikalahkan Ting Jun Jiu Hian Lantai Su adalah padri saleh jaman ini Tadi waktu aku terancam Ting Jun Jiu, tampaknya Hian Lantai Su ada maksud buat membantu Cuma sayang kepandainya sudah punah, maksud ada tenaga kurang, hingga tidak dapat berbuat apa-apa Tapi aku tetap sangat terima kasih kepada maksud baiknya Hai Tiok pikir apa yang dikatakan itu memang benar Tatkala berbahaya tadi, tidak mungkin Seng Su Syok Cho berpeluk tangan tanpa menolong kecuali kalau Su Syok Cho sudah tahu bahwa Su Sing Ho sengaja memancing musuh dan yakin pasti akan menang Dan apakah benar kepandain orang tua itu sudah punah, sebentar tentu akan dapat diketahui, rasanya Su Sing Ho tidak sampai berdusta Maka ia lantas tanya, kau bilang aku dapat menolong dia Tapi kira bagaimana aku harus menolongnya Su Te, kata Sing Ho dengan tersenyum Golongan kita tidak melulu terkenal dalam ilmu silat saja Tapi kepandain kita meliputi ilmu pertabiban, perbintangan, kesusastraan, pendekata segala ilmu pengetahuan tentang apa saja Ada seorang sutitmu yang bernama Sibo Hoa, sebenarnya ilmu pertabiban yang dia pahami cuma sekelumit saja, tapi orang Kang O sudah lantas menyebutnya sebagai tabib sakti dan dijuluki sebagai Giamong Tek, musuh Raja Akhirat Haha, sungguh menggelikan Nah, ketahuilah bahwa Hianlan Taisu telah kena Hoa Kang Tai Hoa Ting Jun Jiu Taisu yang bermuka lebar itu terluka oleh pukulan pengjanci yang si kepala besi itu dan Taisu yang jangkung itu terluka urat nadi di bawah iga kiri karena tendangan Ting Jun Jiu Begitulah ia mencerocos terus menguraikan keadaan luka setiap orang Karuan Hei Teok sangat kagum dan terkejut pula katanya Cian Pual, kulihat tadi engkau asik benar memperhatikan catur Mengapa kau tahu sedemikian jelas tentang keadaan orang yang terluka itu luka yang terjadi dalam pertarungan adalah paling gampang untuk diketahui Sekali lihat saja pasti tahu, hanya penyakit seperti demam, pilek, menkret, itulah yang sukar diketahui Sute, sekarang kamu memiliki Xiaoye Ausin Kang yang dilatih suhu selama 70 tahun Kalau digunakan untuk menyembuhkan penyakit boleh dikatakan pasti Tok Cher, sekali pegang tentu jadi Misalnya untuk memulihkan tenaga hianlan Taisu yang sudah dipunahkan itu memang tidak mudah Tapi untuk menyembuhkan lukanya dan menyelamatkan jiwanya boleh dikata segampang ambil barang di saku sendiri Habis itu ia lantas mengajarkan kepada Hai Tio Kero Kero membuka Hiat Kero mengurut dan mengerahkan tenaga Untuk menawarkan racun dingin yang terkena pukulan Ye U Go An Chi itu Karena niat Hai Tio Kero memang ingin menolong Seng Su Syok Cho dan para paman gurunya Maka ia ingat dengan baik semua ajaran Su Sing Ho itu Cuma saja praktek ia paham tapi teori tidak tahu Jadi tahu Kero menyembuhkan penderita-penderita itu Tapi tidak tahu sebab apa penderita-penderita bisa disembuhkan Sesudah Su Sing Ho suruh Hai Tio mencoba beberapa kali apa yang diajarkan itu dan ternyata betul semua Maka dengan tersenyum ia memuji Bakat dan daya terima Chiang Bun Jin benar-benar sangat tinggi Sekali diberituh sudah lantas paham Melihat senyuman orang agak aneh dan mencurigakan Seolah-olah tidak mengandung maksud baik Mau tak mau Hai Tio Kero menjadi sangsi Ia tanya, mengapa kamu tersenyum seketika Sing Ho bersikap sungguh-sungguh Dengan penuh hormat ia minta maaf pada Seng Chiang Bun Jin Karena ingin lekas menolong Hian Lan dan lain-lain Hai Tio Kero tidak tanya lebih jauh Katanya, marilah kita keluar So Sing Ho mengiakan dan lantas ikut keluar bersama Hi Tio Setiba di pekarangan luar, tertampaklah para penderita itu semuanya duduk bersela di atas tanah Metel, terpejam dan sedang mengumpulkan tenaga Bu Yung Ho tampak lagi menggunakan lekangnya untuk meringankan penderitaan Hang Po Oke Apik sudah siuman kembali dan sedang merintih-rintih Sesudah siuman, sudah tentu ia dapat merasakan derita sakit yang lebih hebat daripada waktu pingsan Him Sian Heng Kong Leng Si Dewa kecapi duduk di samping anak darah itu dan sedang menghiburnya dengan kata-kata manis Seperti lakunya seorang ayah membujuk anaknya Si Bo Ho kelihatan mondar-mandir di antara orang-orang terluka itu Sebentar-sebentar ia lari ke sana dan lain saat berlari ke sini untuk menolong siapa-apa yang kelihatan payah Ketika dilihatnya So Sing Ho sudah keluar Ia merasa lega dan cepat mendekati Sang Guru Katanya, Su Hu, lekas Su Hu menolong mereka Sementara itu Hai Tio juga mendekati Hian Lan Ia lihat Seng Su Syok Cho lagi duduk dengan matel, tertutup Maka ia tidak berani membuka suara Sejenak kemudian, pelahan Hian Lan membuka mata Ia menghela nafas dan berkata Su Syok Cho mu tidak becus hingga membuat malu nama baik golongan kita Sungguh harus disesalkan Pulanglah dan laporkan kepada Hong Tiang Katakan, katakan bahwa aku dan Hian Tong Su Syok Cho mu tiada muka untuk pulang lagi Biasanya Hai Tio selalu melihat Hian Lan dalam keadaan yang kering dan berwibawa Tapi sekarang padri tua itu ternyata lesu muram Sikap ksatrianya sama sekali lenyap Bahkan nada ucapannya seakan-akan orang yang sudah putus asa Nyata apa yang dikatakan So Sing Ho tadi bahwa Seng Su Syok Cho itu telah terjungkal di tangan Sing Syok Loko I memang bukan omong kosong Dan selagi Hai Tio hendak turun tangan menyembuhkan Hian Lan Tiba-tiba teringat olehnya senyuman aneh So Sing Ho tadi Tiba-tiba ia terkesiap dan berpikir Dia suruh aku menghantam Hian Su pada ubun-ubun kepala Su Syok Cho Siapa tahu ini bukan tipu musliatnya Jangan-jangan sekali pukul ku binasakan Su Syok Cho yang ilmu silatnya sudah punah Kan celaka nanti melihat sikap Hai Tio yang ragu-ragu itu Maka Hian Lan berkata pula Boleh kau lapor kepada Hong Tiang bahwa biara kita masih akan menghadapi malapetaka Hendaknya siap-siaga dan waspada Su Syok Cho, kata Hai Tio Jika biara kita masih akan menghadapi bencana besar Maka engkau orang tua justru harus menjaga badanmu dengan baik Agar dapat pulang untuk membantu Hong Tiang menghadapi musuh Hian Lan tersenyum getir Sahutnya, aku, aku sudah terkena Hoa Kang Tai Hoa Ting Jun Jiu Aku sudah menjadi orang cacat Mana bisa ku bantu Hong Tiang menghadapi musuh Mendengar jawaban itu Hai Tio menjadi lebih yakin lagi akan apa yang dikatakan So Sing Ho itu Tiba-tiba ia mendapat suatu pikiran Katanya, Su Syok Cho, Chong Pian Sian Sing telah mengajarkan suatu keret penyembuhan Te Chu secara gegabah ingin coba-coba menyembuhkan Hui Hong Su Pek Harap Su Syok Cho mengizinkan Ia sengaja bicara dengan suara keras hingga didengar oleh para padri angkatan Hui dari Sio Lin Si itu Menurut perhitungan Hai Tio Bila Su Syok Cho meluluskan dia menyembuhkan Hui Hong Andaikan terjadi kesalahan juga takkan disangka sengaja membuat celaka supeknya sendiri Hian Lan merasa heran oleh permintaan itu Tapi ia tahu Liyong Ah Lo Jin Su Sing Ho adalah seorang tokoh luar biasa dan adalah Su Heng Te In Jun Jiu Giamong Tek Sibo Hoa adalah muridnya Jika dia sudah mengajarkan keret penyembuhan kepada Hai Tio Maka dapat dipercaya tentu ada alasannya Cuma mengapa dia sendiri tidak mau turun tangan Juga tidak mau suruh si Hsing Ih Namun akhirnya Hian Lan berkata Jika Chong Pian Sian Shing yang mengajarkan padamu Sudah pasti akan sangat berguna Maka boleh kamu mencobanya Sembari berkata ia pun memandang sekejap ke arah Su Sing Ho Segera Hai Tio mendekati Hui Hong Lebih dulu ia minta maaf Su Pek Atas izin Sus Yoko, Te Chu hendak menyembuhkan luka Su Pek Habis berkata, ia terus melangkah ke samping kiri Lalu tangan kanan menampar balik Plok, dengan tepat iga kiri Hui Hong kena dipukulnya Terdengar Hui Hong bersuara tertahan Tubuh sedikit terguncang Kontan ia merasa di bawah iga seolah-olah berlubang Hawa murni dan darah segar dalam tubuhnya Seakan-akan terus menerus mengalir keluar mi Lalu lubang itu hingga dalam sekejap saja Walaupun merasa badan menjadi sangat lemah Tapi rasa pegal linu dan gatel akibat Pukulan Hon Peng Tok Chiang yang dilontarkan Ye Ugo An Chi itu lenyap seketika Kiranya ke penyembuhan Hai Tio itu bukan menggunakan tenaga dalam sendiri untuk memunahkan racun dingin dalam tubuh Hui Hong Tapi yang digunakan adalah Siow Yang Sinkang selama 70 tahun yang diterimanya dari si kakek Sekali ia hantam ijah Hui Hong Maka pada bagian itu lantas terbuka suatu jalan untuk mengeluarkan hawa racun yang maha dingin itu Jadi mirip orang dipagut ular Lalu luka gigitan ular itu dibelih dan bisa ular dipencet keluar Cuma saja Ker He Tio itu sebenarnya sangat sukar Bila mana tempatnya keliru Maka hasilnya nihil Bahkan kalau tenaga dalamnya kurang kuat hingga tenaga hantamannya tidak tembus urat nadi yang dituju Maka hawa beracun itu takkan keluar Sebaliknya akan terdesak ke dalam jantung dan si penderita seketika akan binasa Karena itu Hai Tio juga agak khawatir waktu melontarkan pukulannya tadi Ia lihat tubuh Hui Hong tergeliat lalu tegak kembali Air mukanya yang tadinya tampak menderita itu lantas berubah menjadi lega dan enteng Walaupun cuma sebentar saja Tapi bagi Hai Tio rasanya seperti lewat beberapa jam lamanya Selang sejenak pula Hui Hong menghela nafas lega Lalu katanya dengan tersenyum Sutip yang baik Tenaga pukulanmu itu bukan main hebatnya Terima kasih atas pujian supek Sahut Hai Tio Lalu ia berpaling kepada Hian Lan dan tanya Susioko Para paman guru yang lain akan kusmiuhkan pula Apakah boleh tidak Sahut Hai Tio Kamu harus menyembuhkan para ciampu yang lain baru kemudian menolong orang sendiri Hai Tio terkesiap Tapi ia lantas mengiakan Ia pikir petunjuk Hian Lan itu memang benar Si Olin Si adalah bintang utama di dunia persilatan Sudah seharusnya memikirkan orang lain Lebih dulu baru kemudian pihak sendiri Dengan demikian barulah menunjukkan sifat seorang kesatria sejati Demikianlah Hanya sepatah ucapan Hian Lan saja sudah menyadarkan seorang padri muda sebagai Hai Tio Agar setiap soal harus memikirkan orang lain lebih dahulu baru kemudian pikirkan diri sendiri Hanya sekejap saja padri muda yang tadinya masih hijau pelonco itu telah dapat memahami sifat asli seorang pahlawan Seorang laki-laki sejati Hai Tio membusungkan dada dan penuh kepercayaan pada diri sendiri Serunya dengan lantang, wahai, para ksatria Chong Pian Sian Sing telah mengajarkan care penyembuhan kepadaku Tapi karena baru saja belajar Tentu Si Oceng belum terlalu paham Maka kalau ada sesuatu kekurangan harap sudi memaafkan Sinar mati semua orang seketika tertumplei atas diri Hi Tio Semuanya merasa ragu apakah betul dia mampu menyembuhkan mereka Tanpa bicara lagi Hi Tio mendekati Pau Putong lebih dulu Belang, kontan ia hancur dada orang si Pau itu Karuan Pau Putong marah-marah dan memaki Hwasyo kepar, tapi belum lagi kata keparat diucapkan Mendadak ia merasa racun dingin yang menyiksanya selama lebih 20 hari itu Kini telah membanjir keluar melalui tempat yang baru dihantam itu Karena itu makian yang hampir diucapkan itu ditelannya kembali mentah-mentah Setelah Hi Tio menyembuhkan racun dingin orang-orang yang terkena pukulan Ye U Go An Chi Lalu ia menyembuhkan pula orang-orang yang kena tangan jahat Ting Loko Hai Orang yang dilukai Teng Jun Jiu itu keadaannya tidak sama Ada yang kena hoa kang tai hoat Untuk ini Hi Tio cukup menaboknya sekali pada pek hawe hiat di ubun-ubun kepala atau leng tai hiat bagian dada Lalu penderita itu akan sembuh Ada pula yang terluka oleh lewe kang sing siopai yang liai Untuk ini Hi Tio mesti menutup hiat cu masing-masing untuk memunahkan tenaga dalam sing siopai Dasar ingatan Hi Tio cukup bagus Ia dapat ingat dengan jelas care penyembuhan yang diajarkan Su Sing Ho itu Hingga setiap orang yang didekati hanya dalam waktu singkat saja sudah disembuhkan Paling akhir ia mendekati Hian Lan Katanya sambil memberi hormat Su Sioko Dengan sembrono tecu hendak menabok dok hawe hiat Su Sioko Hian Lan tersenyum Sahutnya Kamu telah dipenujui Chong Pian Sian Sin hingga diajarkan care penyembuhan sebagus ini Sungguh rejekimu tidaklah kecil Boleh kau pukul saja perhu hiat ku Maaf jika demikian Ujar Hi Tio sambil membungkuk tubuh Biasanya ia tidak berani dekat-dekat dengan padri tua yang kering itu Waktu berada di Siaulim Si jarang ia berhadapan dengan Hian Lan Jika kebetulan ada sidang Paling-paling Hi Tio juga cuma berdiri di kejauhan ikut mendengarkan saja dan tidak pernah berbicara dengan Su Sioko itu Sekarang ia harus bicara Bahkan akan menambok pula kepala orang tua itu Meski maksudnya menyembuhkan luka Namun tidak urung ia pun agak gedar Setelah tenangkan diri dan minta maaf pula satu kali Lalu ia melangkah maju Ia angkat tangannya terus menabok pehwehiat di atas kepala Hian Lan Dengan tidak cepat juga tidak terlalu pelahan Siapa sangka Begitu tangannya menyentuh ubun-ubun Hian Lan Sekonyong-konyong padri tua itu menjerit sekali dan mencelat Beluk akhirnya terbanting di tanah beberapa meter Jauhnya Dan setelah berkelojotan beberapa kali Lalu Meringkuk dan tidak bergerak lagi Karuan semua orang terkejut Lebih-lebih Hai Tiok Cepat ia memburu ke sana untuk membangunkan Hian Lan Huwi Hong dan kawan-kawannya juga cepat merubung maju Waktu Hian Lan diperiksa Ternyata kedua matanya mendelik Mukanya mengunjuk rasa murka Tapi napasnya sudah putus terang sudah binasa Susyok Chow Susyok Chow Kenapakah Hengka seru Hai Tiok dengan kaget tak terhingga Tiba-tiba sesosok bayangan orang berkelebat Sosing Ho juga telah memburu tiba dari sebelah sana Air mukanya tampak merasa bingung Katanya Ai Tampaknya seperti ada orang membokong dari belakang sana Tapi gerak tubuh orang itu teramat cepat Hingga bayangannya saja tak sempat terlihat Segera ia pegang tangan Hian Lan dan periksa narinya Ia mengerut kening dan berkata pula Tenaga Hian Lan Taesu sudah punah hingga di bawah sergapan musuh Sama sekali tak dapat melawan dan sekarang sudah wafat Tiba-tiba Hai Tiok teringat kepada senyuman aneh orang tua itu Di dalam rumah kayu tadi Segera ia menegur dengan marah Cong Pian Sian Sing Hendaknya Kew bicara terus terang Sebab apakah Su Syok Cho kami bisa tewas? Bukankah Engka sengaja mencelakai beliau cepat Su Sing Ho berlutup dan berkata Lapor Chiang Bun Jin Sing Ho sekali-kali tidak berani Membikin jelek nama baik Chiang Bun Jin Sebabnya Hian Lan Taesu mendadak Meninggal adalah benar-benar disergap musuh secara diam-diam Habis mengapa kamu bersenyum aneh dalam rumah tadi Apa sebabnya? Tanya Hai Tiok Senyum apa sahut Sing Ho dengan terkejut? Aku tersenyum tadi? Chiang Bun Jin, hendaklah waspada Ada orang, belum selesai ucapannya Sekonyong-konyong ia berhenti dan kembali wajahnya menampilkan senyuman yang aneh dan mencurigakan Su Hu teriak si Bo Ho A, cepat ia mengeluarkan sebotol pil penawar racun dan menuangkan tiga biji terus dijejalkan ke mulut Seng Guru Namun lebih dulu napas su Sing Ho sudah putus, obat itu terhenti dalam mulutnya dan tidak tertelan Maka menangislah si Bo Ho A tergerung-gerung sambil sesambatan Oh, suhu telah dibunuh Ting Jun Ji U secara keji Bangsa Ting Jun Ji U telah sampai di sini suaranya menjadi serak dan susah meneruskan lagi Tiba-tiba Heng Kong Leng menubruk maju hendak memegang Seng Guru Tapi si Sin Ih keburu menariknya kembali Katanya sambil menangis Yang, jangan menyentuhnya Sebenarnya ilmu silat Heng Kong Leng jauh lebih tinggi daripada si Bo Ho A Tapi di antara Ye U Kok Petu hanya ketinggalan tabib itu yang tidak terluka apa-apa Maka sekali pegang saja Heng Kong Leng tidak dapat melawan Segera Ho An Pek, Keling, Li Guilui, Apik dan lain merubungi Su Sing Ho sambil menangis, berduka dan gusar pula Sebagai murid tertua dan memahami peraturan perguruan sendiri Semula ketika melihat Seng Guru berlutut kepada Hitiok sambil menyebutnya sebagai Chiang Bun Jin Maka diam-diam Keng Kong Leng sudah dapat menduga apa yang terjadi Ketika diperhatikan pula, dilihatnya jari Hitiok memang betul memakai sebentuk cincin besi hitam Maka tanpa ragu lagi ia lantas berkata Para Sete dan Aptik, marilah kita bersama memberi semilah bakti kepada Chiang Bun Susuok Habis berkata ia terus mendahului berlutut di hadapan Hitiok dan menjura Semula Ho An Pek, Keling dan lain-lain melengat Tapi segera pun sadar, mereka lantas ikut memberi hormat kepada Chiang Bun Jin mereka yang baru Sebaliknya Hitiok menjadi bingung, pikirannya juga lagi kacau Katanya, bangsat itu telah membunuh Susuok Cho dan mencelakai suhu kalian pula Urusan membalas dendam ini terserahlah kepada Susuok untuk memberi petunjuk seperlunya Ujar Kong Leng Hitiok adalah seorang Hwasyo Kero Cho dan masih hijau Bicara tentang ilmu silat dan pengalaman, nama dan kedudukan Boleh dikatakan setiap orang yang berlutut di hadapannya itu semuanya lebih tinggi dari dia Tapi kini ia dihadapkan kepada kejadian yang aneh dan mendadak Ia tidak pikir lagi tentang penolakan jabatan Chiang Bun segala Kematian Su Sing Ho membuatnya merasa serba susah Sedangkan wafatnya Hian Lan secara mendadak lebih-lebih membuat dia bingung Sungguh selaka, penyergap itu justru sengaja memilih saat yang baik ketika dia menambah ubun-ubun kepala Hian Lan tadi Dengan demikian, bagi orang yang tidak tahu tentu akan menyangka dia sendiri yang membunuh Susuok Cho Hal ini kalau tidak diselidiki hingga jelas Untuk selanjutnya tentu dirinya akan susah bergaul di kalangan orang Kang O Maka dalam benaknya waktu itu yang terpikir adalah Aku harus membalas sakit hati Susuok Cho Harus membalas dendam Chong Pian Sian Sing Harus membalas dendam si Kokek dalam ruang tadi Begitulah maka tanpa terasa mulut He Tiok berseru Aku harus membunuh bangsa Tua Ting Jun Jiuheng Kong Leng dan lain-lain kembali menjura pula Katanya, Chiang Bun Susuok berjanji hendak membunuh musuh untuk membalas sakit hati Suhu kami Sungguh para Sutit merasa sangat berterima kasih dan utang budi Baru sekarang He Tiok mengetahui dirinya telah disembahi orang banyak Lekas ia pun berlutut dan membalas hormat sahutnya Ah, tidak berani, tidak berani Harap kalian lekas bangun Susuok Siautit ingin melapor sesuatu Tapi di sini banyak orang luar dan tidak leluasa Harap suka masuk ke dalam rumah saja Kata Kong Leng Baiklah, sahut He Tiok sambil berbangkit Lalu semua orang mengiringi He Tiok berjalan ke rumah papan itu Tapi belum lagi masuk ke sana Tiba-tiba Pekling berkata Nanti dulu Suhu terkena tangan kejiting lojat dalam rumah ini Jangan-jangan bangsa tua itu masih ada tipu muslihat keji pula Maka lebih baik Chiang Bun Susuok dan Toa Suheng jangan lagi masuk ke situ Benar juga, kata Kong Leng Chiang Bun Susuok tidak boleh lagi menyerempet bahaya itu Kalian boleh bicara saja di sini Ujar si sin ih Biarlah kami menjaga di sekitar sini Agar bangsa tua si ting itu tidak dapat turun tangan keji lagi Habis berkata ia terus mendahului menyingkir Begitu pula Tio Arsem, Ligui Lui dan lain-lain juga lantas memisahkan diri agak jauh untuk berjaga Padahal keadaan mereka masih lemah Kalau benar-benar diserbu Ting Jum Jiu Paling-paling mereka hanya mampu bersuara memperingatkan saja dan tiada kekuatan buat melawan Bu Yung Hok, Ting Tuk, Juan dan lain-lain adalah orang-orang Kang Ongkawakan Sudah tentu mereka tidak mungkin mendengarkan pembicaraan rahasia golongan lain Maka tanpa disuruh juga mereka menyingkir sendiri Maka Kong Leng lantas mulai bicara Susyok, aku bukan Susyokmu Tiba-tiba Hai Tio memotong Aku pun bukan Chiang Bun Jin kalian apa segala Tapi aku adalah Hwesyo Syao Lin Si dan tiada sangkut paut apa-apa dengan Syao Yea Upai kalian Susyok, mengapa engkau tidak mau mengaku kata Kong Leng Apabila bukan orang kita sendiri Orang luar sekali-kali tidak mungkin mengenal nama Syao Yea Upai Jika orang luar mendengar nama golongan kita ini Baik sengaja atau tidak Maka menurut peraturan yang kita terapkan Orang itu harus dibunuh tanpa ampun Biarpun kemana orang itu akan lari Ke ujung langit sekalipun juga harus diuber dan dibunuh Keruan Hai Tio bergidik sendiri Katanya dalam hati Wah, peraturan ini benar-benar sangat aneh Jika demikian, andaikan aku tidak mau masuk perguruan mereka Bukankah aku akan dibunuh juga oleh mereka Dalam pada itu Kong Leng telah berkata pula Ker penyembuhan yang digunakan Susyok untuk menolong semua orang tadi Memang benar adalah lewekang golongan kita Ker bagaimana Susyok masuk perguruan kita Dan kapan mendapat ajaran asli kakek guru Hal ini Syao Teh tidak berani banyak bertanya Sebab mungkin juga Suhau yang mewakilkannya menerima murid lagi Untuk menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin Pendek kata, yang sudah terang Syao Ye Ausin Siang Oan Cincin Dewa Bebas Merdeka Terpakai di jari Susyok Sebelum meninggal Suhau juga menyebut Engka sebagai Chiang Bun Jin Maka Susyok tidak perlu main tolak lagi Menurut jalan pikiran Heng Kong Leng Sudah terang kakek gurunya telah dibunuh Teing Jun Jiu pada 30 tahun yang lalu Sedangkan usia Hai Tiok paling-paling baru 21 atau 22 tahun Betapapun tidak mungkin adalah murid yang diterimanya pada masa hidup Tai Suhu, kakek guru Boleh jadi Tai Suhu telah menetapkan peraturan bahwa barang siapa yang dapat memecahkan problem catur itu adalah muridnya Atau mungkin juga Suh Sing Ho yang mewakilkan gurunya yang sudah wafat itu untuk menerima murid lagi Hal ini bisa terjadi karena di dunia perselatan memang sudah pernah ada Dan sebagai angkatan yang lebih muda Maka Kong Leng tidak berani banyak bertanya lagi Ketika Hai Tiok memandang sekitarnya Ia lihat di sebelah sana Hoi Hang dan kawan-kawannya sedang menggotong jenazah Yan Lan ke samping Sebaliknya mayat Suh Sing Ho masih tetap kaku berlutut di tempatnya dengan wajah tersenyum-senyuman aneh itu Tiba-tiba hati Hai Tiok menjadi pedih Katanya, tentang urusan ini sukar untuk dijelaskan dalam waktu singkat Yang penting sekarang I Allah Kera bagaimana harus membunuh Ting Jun Jiuh untuk membalas sakit hati suhu kalian dan Suh Sing Ho Kuku Lo Chiam Pual Mendengar dirinya dipanggil sebagai Lo Chiam Pual Cepat-cepat Kong Leng berlutut lagi dan menutur Hendaknya Suh Sing Ho jangan menyebut Siu Tit dengan demikian Mana Siu Tit berani menerimanya baiklah Lekas kau bangun kata Hai Tiok sambil mengerut kening Dalam hati ia pun menimbang-nimbang Untuk membunuh Ting Jun Jiu, ilmu silat si Olimpai terang tak berguna, biarpun aku berlatih dengan giat, selama hidup ini juga belum tentu mampu mencapai tingkatan seperti Susok Chohian Lantai Su, andaikan dapat mencapai setinggi itu tetap tidak mampu menahan sekali hantaman Sing Sook Lokoi, apalagi untuk mencapai tingkatan setinggi itu diperlukan berpuluh tahun lagi, tatkala mana tentu Ting Jun Jiu juga sudah mati dan tidak mungkin lagi dapat membalas dendam. Apa segala, maka untuk bisa membunuh Ting Jun Jiu tiada jalan lain kecuali melatih ilmu silat si Oye Aupai, maka ia berkata, Loh Chiam Pual, mendengar ucapan ini, beluk, kembali hengkong leng berlutut lagi. Cepat He Tiok berseru, oh, ya aku lupa, aku takkan menyebut demikian lagi padamu. Lekas bangun lalu ia keluarkan gulungan lukisan yang diterimanya dari si kakek, ia bentang lukisan itu dan berkata, Suhumu mengatakan padaku bahwa berdasarkan benda ini aku disuruh berusaha belajar ilmu silat untuk membasmi Ting Jun Jiu kelak. Setelah Heng Long Leng periksa lukisan wanita cantik berpakaian keraton dalam gambar itu, ia geleng kepala dan berkata, Si Oye Aupai tidak paham apa maksud lukisan ini, harap Su Siok menyimpannya dengan baik dan jangan sampai dilihat orang luar. Jika Suhu telah memberi pesan begitu, diharap Su Siok suka mengingat meninggalnya Suhu yang mengenaskan itu dan sudi melaksanakan pesannya. Yang hendak Si Oye Tid lapor kepada Su Siok ialah racun yang mengenai Suhu itu disebut Sam Siow Siow Yansan, punya renak tiga kali tersenyum, racun itu tak berwujud, mula-mula yang terkena racun akan mengunjuk senyuman aneh tanpa dirasakan oleh si penderita racun. Dan bila tersenyum sampai tiga kali, lalu orangnya akan binasa ai, benar-benar celaka, ujar He Tiok dengan rasa malu, justru waktu gurungmu mula-mula keracunan, aku salah sangka senyumannya itu bermaksud jelek. Coba kalau tadi ku tanya dengan setulus hati dan segera memberi pertolongan, mungkin Suhu kalian takkan telanjur meninggal seperti sekarang, siapa yang terkena Sam Siow Siow Yansan itu tentu sukar ditolong lagi, kata Kong Leng sambil goyang kepala, sebab ting lojak bisa malang melintang di dunia persilatan, salah satu gegamannya adalah karena Siow Yansan itu. Orang luar hanya kenal Hoa Kang Tai Hoatnya yang lihai, padahal Siow Yansan jauh lebih lihai, karena setiap orang yang kena racun itu pasti binasa, wah, racun itu benar-benar maha jahat, kata He Tiok. Tapi tadi aku pun berada di samping gurumu, mengapa aku tidak melihat ker, ting lojat turun tangan kejinya? Apa lantaran ilmu silatku terlalu rendah dan kurang pengalaman? Pula, mengapa ting lojat tidak turun tangan keji padaku, sebaliknya jiwaku diampunia, mungkin dia anggap kepandaianmu terlalu cetek, maka tidak sudi turun tangan kepada seorang kerocok. Ciyang Bun Su Siok, kulihat usiamu memang masih muda, berapa tinggi sih kepandaianmu? Meski kele penyembuhan tadi sangat baik dan juga atas ajaran guruku memang bukan sesuatu yang luar biasa, makanya ting lojat tidak pandang sebelah mata padamu, demikian kata Kong Leng. Meski dia terhitung kepala Ye U Kok Pai Ye U, umurnya sudah tergolong kakek-kakek, tapi kele bicaranya lebih mirip kanak-kanak. Meski Hai Tiok sudah diakui sebagai Ciyang Bun Su Siok, tapi ia tetap bicara terus terang tanpa rikun-rikuh. Sebaliknya Hai Tiok juga tidak pikirkan ucapan orang itu, sahutnya, ya, memang betul apa yang kau katakan, ilmu silatku terlalu rendah, maka ting lija tidak sudi membunuhku, ai, dosa, dosa. Sebagai murid Buddha, mana boleh aku sembarangan memaki Su Siok, tidak betul ucapanmu ini, kata Kong Leng. Kaum Siow Ye U Pai kita tidak tergolong hut, Buddha, atau Tu, tahu, kita boleh bertindak mana suka, betapa bebas merdeka, Siow Ye U, hidup kita ini. Engkau adalah Ciyang Bun Jin, lebih baik lekas tanggalkan jubahmu dan piara rambut kembali, peduli apakah hut atau tu segala. Setiap kali Kong Leng bicara, setiap kali pula Hai Tiok menyebut Om Ito Hut, dan sesudah Kong Leng selesai berkata, lalu Hai Tiok menjawab, Di hadapanku jangan lagi kau gunakan kata-kata yang menodai nama Buddha yang maha pengasih. Tadi kau bilang ada sesuatu yang hendak dikatakan padaku, sebenarnya urusan apakah HBI, celaka seru Kong Leng. Aku memang sudah pikun ini, bicara setengah harian ternyata belum sampai kepada tokok persoalannya, Eh, Ciyang Bun Susiok, bila engkau sudah tua kelak, jangan sekali-kali meniru penyakitku ini, Tian San Tong Lo dalam lukisanmu itu paling tidak suka pada orang ceriwis, Daulu Tai Suhu pernah, ai, celaka, mulutku terlanjur mencerocos hingga hampir-hampir membocorkan rahasia ini. Untung engkau adalah Ciyang Bun Jin sendiri dan tidak menjadi soal, kalau orang luar, wah, bisa runyam, Tian San Tong Lo apakah tamu? Apakah wanita cantik dalam lukisan ini bukan Nona Ong yang di luar tadi? Hai Tio menegas. Karena Ciyang Bun Jin tanya, terpaksa si Yautik tidak berani berdusta, tutur Kong Leng, Wanita cantik dalam lukisan itu si Tio, sudah tentu beliau bukan Nona Ong segala, Tong Lolo, nenek Tong, itu bila bertemu selalu menyebut aku sebagai si Yawawah, anak kecil. Tentang yang lain harap jangan engkau tanya lebih jauh, sebab kalau kau tanya, tentu aku harus menjawab. Dan kalau aku mesti menjawab tentu aku akan serba susah serba kikuk, baiklah, aku takkan tanya lagi, kata He Tio. Dan apalagi yang hendak kau katakan, wah, Cialat, bicara sampai sekarang masih belum sampai pada pokok persoalannya, Benar-benar Cialat, seru Kong Leng. Ciyang Bun Susiok, aku cuma ingin mohon dua hal dan sudilah engkau meluluskan. Urusan apa mesti minta izin padaku sahut He Tio, mana aku berani terima AI. Urusan penting golongan kita kalau tidak dimintakan izin Ciyang Bun Jin, habis mesti minta kepada siapa ujar Kong Leng. Urusan pertama kami berdelapan dahulu telah dikeluarkan dari perguruan, hal ini bukan lantaran kami berbuat dosa melainkan karena suhu khawatir kami dicelakai Ting Lo Jet, pula beliau tidak tega membuat tuli dan bisu kami, makanya aku diusir begitu saja. Hari ini suhu sudah tarik kembali sumpahnya kepada Ting Lokowai dan kami disuruh kembali masuk perguruan, cuma belum lagi dilaporkan kepada Ciyang Bun Jin, pula belum dilakukan upacara, maka belum dapat dianggap resmi, sebab itulah perlu dimintakan perkenan Ciyang Bun Jin. Kalau tidak, tentu kami akan menjadi setan gentayangan di dunia perselatan tanpa punya asal-usul, Hai Tio menjadi ragu. Ia pikir jika dirinya tidak mengaku sebagai Ciyang Bun Jin, Tentu kakek di depannya itu akan bicara terus tidak habis-habisnya. Terpaksa ia mesti menerima dulu permintaannya dan urusan belakang. Maka ia lantas menjawab, Jika gurumu sudah mengijankan kalian masuk kembali perguruan, dengan sendirinya hal itu sudah resmi, kenapa mesti khawatir Heng Kong Leng sangat girang, segera ia berseru kepada kawan-kawannya, para sute dan sumuai, Ciyang Bun Susok sudah meluluskan permintaan kita untuk masuk kembali perguruan. Segera Hoan Pek Ling bertujuk beramai-ramai kerubung maju dan memberi hormat kepada Ciyang Bun Susok untuk menyampaikan terima kasih. Hai Tio menjadi serba salah, menolak salah, tidak menolak, kedudukannya sebagai Ciyang Bun menjadi semakin kuat dan susah dilakukan lagi. Sedangkan Hui Hong, Hui Si dan para paman gurunya yang lain masih berada di sebelah sana, dirinya jelas adalah anak murid Siow Lim Si, tapi sekarang telah menjadi Ciyang Bun Jin golongan pakaruan itu, bukankah terlalu? Sebaliknya dilihatnya Hoan Pek Ling dan lain-lain teramat girang, kalau sekarang dia mengemukakan soal Ciyang Bun Jin, tentu akan membuat suasana berubah kurang enak, maka terpaksa ia hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Sementara itu Kong Leng lantas memanggil pula, Apik, kemarilah memberi hormat kepada Susyoko, segera Apik mendekati Hai Tio dan memberi hormat dengan lemah lembut. Berulang Hai Tio menggoyang tangan dan berkata, Ai, Nona tidak perlu banyak adat, kemudian Kong Leng membuka suara lagi, Susyok, urusan kedua yang ingin kumohon adalah semoga aku diperbolehkan menerima kembali anak darah ini, Hai Tio menjadi heran, ia menegas, menerima kembali anak darah ini apa maksudmu begini, tutur Kong Leng, tidak lama sesudah anak darah ini menjadi muridku, lalu ia buru-buru melarikan diri atas desakan musuh dan berlindung di tempat kediaman Bu Yung Kong Chu dan menjadi dayangnya. Selama beberapa tahun ini benar-benar telah membuat susah dia. Kini usianya sudah menanjak, pula kami berdelapan saudara sudah berkumpul kembali serta akan mengikut Susyok untuk berusaha membalas sakit hati Tai Suhu dan Suhau, untuk ini Apik juga perlu ikut mencurahkan sedikit tenaganya. Di samping itu bila musuh berani mencarinya lagi, kini kita pun tidak khawatir apa-apa dan kita dapat bersama-sama melabraknya. Sebab itulah kemohon Susyok suka bicara kepada Bu Yung Kong Chu agar dia mau membebaskan Apik pulang ke asalnya. Hai Tio merasa ragu, kemudian ia menegas, apakah mesti aku yang bicara padanya dengan kedudukan Chiang Bun Susyok, asal engkau buka mulut, tentu Bu Yung Kong Chu akan segan menolak, ujar Heng Kong Leng. Dan bagaimana pendapat Nona tanya He Tio kepada Apik? Apik agak heran, sahutnya kemudian, jika demikian kata Suhu, Tai Su sudah tentu menurut saja, selamanya Bu Yung Kong Chu berlaku sangat baik kepadaku dan tidak anggap Tai Su sebagai pelayan, maka asal Susyok co mau bicara padanya, pasti Kong Chu akan meluluskan, Oh He Tio bersuara. Ketika ia menoleh dan hendak dibicarakannya kepada Bu Yung Hok, Jebul Bu Yung Hok, To An Ki, Ong Giok Yan, Hian Lan dan para padri Si Olin Si tadi sudah menghilang entah kemana perginya. Jadi di situ sekarang hanya tertinggal mereka dari Si Oye Aupai sendiri. Hi, kemanakah mereka seru Hai Tio heran? Ketika melihat kita bicara terus, Maka Bu Yung Kong Chu dan kawan-kawannya beserta para padri Si Olin Pai sudah pergi semua, sahut komandan Gau. Haya mereka sudah pergi seru Hai Tio terus mengejar ke bawah gunung. Maksudnya hendak menyusul Hui Keng dan padri lain untuk bersama-sama pulang ke Si Olin Si dan akan memberi laporan kepada Sang Guru tentang apa yang terjadi. Dalam gugupnya, larinya menjadi sangat cepat, sudah hampir setengah jam ia lari dan makin lama makin cepat, tapi bayangan padri angkatan Hui tetap tidak kelihatan. Karuan ia tambah gugup, dan karena itu larinya tambah cepat. Tak diketahuinya bahwa sesudah ia mendapatkan ilmu sakti peyakinan selama 70 tahun dari Si Oye Aulo Jin, maka betapa cepat larinya boleh dikata melebih kuda pacuan. Sebab itulah waktu sampai di bawah gunung, sebenarnya para padri Si Olin Si yang dicarinya itu malah ketinggalan di bagian belakang. Ia sangka orang yang hendak dicari itu sudah jauh di depan, tak taunya pada suatu tikungan secara tergesa-gesa ia sudah mendahului Hui Keng dan lain-lain, dan hanya dalam sekejap saja sudah jauh meninggalkan mereka. Hui Keng bernama menggotong jenazah Yan Lan, sekilas mereka melihat bayangan Hai Tioh melayang lewat di sebelah sana dengan kecepatan luar biasa, keruan mereka saling pandang dengan terperanjat, mereka tidak tahu apa sebabnya mendadak Hai Tioh dapat berlari secepat terbang. Mereka terus membawa jenazah Yan Lan ke bawah gunung, mereka mencari suatu kelenteng dan membakar mayat Yan Lan, kemudian pergi ke tempat tinggal Sih Sin Ih di Liu Chong Pin untuk memperabukan jenazah Yan Tong, abu tulang kedua padri itu diisi dalam tempurung dan dibawa pulang ke Siaulim Si. Sudah tentu biar Hai Tioh berlari-lari sampai dekat Maghrib juga tetap tidak menemukan jejak Hui Keng bernam. Ia sangat heran, ia mengira mungkin dirinya kesasar, maka ia lari kembali ke arah datangnya tadi sejauh belasan Li, tapi tetap tidak diketemukan. Ia coba tanya orang di tepi jalan, namun juga tiada seorang pun melihat ke enam Hui Keng yang dimaksudkan. Padahal waktu itu hari sudah hampir gelap, perutnya terasa lapar, segera ia menuju ke suatu kota kecil yang tidak jauh dari situ, ia masuk ke suatu warung makan, ia ambil tempat duduk dan pesan dua mangkuk misayur. Karena santapan tidak bisa lantas disediakan, sambil menunggu Hai Tioh terus mengawasi jalan di luar, ia longok sana dan longok sini kalau-kalau melihat kawan yang sedang dicari itu. Tai Suhau, apakah Hengka sedang menanti seseorang demikian? Tiba-tiba didengarnya suara seorang yang yaring merdu bertanya. Waktu Hai Tioh berpaling, ia lihat penegur itu adalah seorang pemuda berbaju hijau yang duduk menyanding meja di dekat jendela sebelah kiri sana. Muka pemuda itu putih bagus dan sedang memandang ke arahnya dengan tersenyum simpul, usianya ditaksir baru 17 atau 18 tahun saja. Maka Hai Tioh menjawab, Ya, betul. Eh, siow siangkong, cuan muda cilik, apakah kau lihat enam huwasyo berlalu di sini? Enam huwasyo sih tidak melihat, kalau seorang huwasyo memang kulihatnya, sahut pemuda itu. Hah, seorang huwasyo? Di mana siow siangkong melihatnya Hai Tioh menegas. Di sini, di warung makan ini, kata si pemuda. Diam-diam Hai Tioh pikir seorang huwasyo itu tentu bukanlah rombongan paman gurunya, tapi dari seorang padri itu mungkin akan diperolah sedikit kabar, maka ia tanya pula, bagaimanakah macam huwasyo itu? Berapa usianya? Dan menuju ke mana dengan tersenyum pemuda itu menjawab, huwasyo itu berjidat lebar, bertelinga besar, bibirnya tebal dan mulutnya lebar, hidungnya pesek, usianya kira-kira 20 lebih sedikit. Dia lagi tunggu mi yang dipesannya di warung makan ini dan belum pergi, hahaha. Kiranya yang dimaksudkan siow siangkong adalah diriku demikian Hai Tioh tertawa ngakak. Hektometer, kalau panggil siangkong ya siangkong saja, mengapa mesti tambahkan siow, kecil, apa segala? Aku kan tidak panggil dirimu sebagai siowho siow oma pemuda itu dengan suara yang halus merdu dan enak didengar. Ya, ya, aku harus panggil siangkong saja, sahut He Tioh. Dalam pada itu kedua mangkuk mi sayur yang dipesan sudah disuguhkan, maka He Tioh berkata pula, marilah makan, siangkong. Ah, hanya air bening dan sayur belaka, sedikit pun tidak pakai bumbu, mi begitu masakah enak dimakan demikian. pemuda itu menjawab, ini, marilah kesini, duduklah semeja denganku, biar ku jamu kau makan daging dan ayam panggang, ai, dosa, dosa. Selama hidup siow ceng belum pernah merasakan barang berjiwa, harap siangkong dahara sendiri saja, kata He Tioh. Lalu ia sedikit mungkur serta makan mi pesanan sendiri, tampaknya ia enggan menyaksikan kerusi pemuda menggasak daging dan ayam dengan lahapnya itu. Rupanya He Tioh memang sudah lapar, maka hanya beberapa kali seropot saja isi setengah mangkuk mi itu sudah dilangsir ke dalam perut. Waktu He Tioh menoleh, ia lihat tangan kanan si pemuda memegang sendok dan sudah menceduk satu sendok kuah, rupanya baru hendak dituangkan ke mulut, tapi mendadak menemukan sesuatu yang aneh, maka sendok kuah itu terhenti belasan senti di depan mulutnya. Kemudian tangan kiri entah menjemput sesuatu apa dari atas meja, lalu pemuda itu berbangkit dan mendekati He Tioh sambil membawa satu sendok kuah itu, katanya, He Siok, coba lihatlah. Kutu ini sangat aneh, bukan waktu He Tioh memperhatikan, ia lihat apa yang diremas tangan kiri pemuda itu adalah seekor serangga yang berkulit keras warna hitam. Serangga macam itu terdapat di mana-mana dan sedikit pun tidak mengherankan, diam-diam ia menduga pemuda itu pasti jarang keluar rumah, makanya melihat serangga begitu juga heran setengah mati, segera ia menjawab. Di mana letak keanahannya coba lihat, kulitnya sekeras ini, warnanya hitam kilap pula, kan aneh hujar pemuda itu. Ah, pada umumnya serangga berkulit keras memang begitu bentuknya, sahut He Tioh. Oh hujar pemuda itu, serangga hitam itu dibantingnya ke tanah, lalu ia kembali ke tempat duduknya. Dosa. Dosa He Tioh menggerundel sambil meneruskan makan mie. Boleh jadi karena seharian belum makan apa-apa, maka ia sangat lapar, mie itu dirasakan sangat enak hingga mie itu diseropot habis sampai kuahnya setetes pun tidak ketinggalan. Segera mangkuk kedua diangkatnya terus hendak diseropot lagi, tapi mendadak pemuda tadi bergelak tertawa dan berkata, Hwasyo, ku kira kamu benar-benar seorang hwasyo suci, siapa tahu cuma pura-pura saja, ada apa He Tioh melotot. Habis, katanya selama hidupmu tidak pernah merasakan barang berjiwa, tapi mie kuah ayam itu mengapakah seropot sedemikian nikmatnya ah, siangkong suka berkelakar rupanya, sahut He Tioh. Sudah jelas mie yang kemakan adalah mie sayur saja, dari mana datangnya kuah ayam. Tadi aku sendiri yang pesan pelayan agar dibuatkan mie sayur, sedikit pun tidak boleh diberi bumbu, ala, pura-pura si pemuda berolok-olok dengan tersenyum. Di mulut kau bilang tidak doyan barang berjiwa, tapi sekali merasakan kuah ayam lantas disapu bersih, haha, Hwasyo, maukah ku tambah lagi satu sendok kuah ayam dalam mangkukmu itu? Habis berkata ia terus menyeduk lagi satu sendok kuah ayam dan berbangkit hendak mendekati He Tioh. Karuan He Tioh terperanjat, jadi, jadi tadi, kau telah, ya, tadi aku sudah menambahkan satu sendok kuah ayam di dalam mie yang kau makan, masakah kamu tidak melihat? Ai, Hwasyo, lekas tutup metu dan pura-pura tidak tahu, biar ku tambah lagi satu sendok kuah ayam supaya lebih enak, lebih lezat, toh bukan kamu yang menambahi sendiri, Buddha tentu takkan menyalahkanmu, He Tioh terkejut dan gusar, baru sekarang ia tahu dirinya diselomoti. Pemuda itu pura-pura tanya serangga segala, padahal di luar taunya lantas menuangkan satu sendok kuah ayam ke dalam mangkuknya. Ia coba bayangkan rasa kuah tadi, ia merasa memang betul jauh lebih lezat. Cuma saja selama hidupnya tidak pernah merasakan kuah ayam, makanya tadi ia tidak tahu itulah rasanya kuah ayam. Sekarang kuah ayam itu sudah terminum ke dalam perut, lantas bagaimana baiknya? Apakah mesti ditumpahkan kembali? Seketika ia menjadi bingung. Hwasyo, kata si pemuda sambil menuding keluar, itu dia, keenam Hwasyo yang hendak kau cari itu bukankah sudah datang Hai Tioh menjadi girang, cepat ia memburu keluar untuk melihat, tapi meski ia celigukan kian kemari toh tiada seorang pun yang terlihat. Ia tahu kembali tertipu lagi, dengan mendongkol ia kembali ke tempatnya untuk makan mie lagi, sebagai orang beragama yang tidak boleh marah, sedapat mungkin ia tahan perasaannya itu. Selagi ia main sapu mie mangkuk kedua itu, baru setengah mangkuk dimakan, sekonyong-konyong mulut terasa mencaplok sepotong benda aneh yang kenyal-kenyal rasanya. Dalam kagetnya segera ia periksa isi mangkuknya, maka tertampaklah di dalam mangkuk terdapat sepotong daging. Babi, malahan setengah potong sudah tergigit, terang baru saja kena dimakannya. Wah, celaka seru Hai Tioh mengeluh sambil gabrukan sumpitnya ke atas meja. Ada apa, Hwasyo? Apakah daging itu tidak enak? Mengapa kamu mengeluh? Tanya tiba-tiba si pemuda dengan tertawa. Kau tipu aku keluar, lalu menaruh daging ini di dalam mangkuku, kata He Tioh dengan marah-marah padahal aku, aku tidak pernah merasakan sedikitpun barang berjiwa, wah, aku, aku jadi rusak di tanganmu, rasa daging gemuk itu bukankah jauh lebih lezat daripada sayur dan tahu ujar si pemuda dengan tersenyum. Kalau sejak dahulu kamu tak pernah makan barang enak seperti itu, sungguh kamu orang bodoh, Hai Tioh berbangkit dengan bingung, menyesalnya tak terkatakan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ramai orang banyak sedang menuju ke warung makan ini. Sekilas Hai Tioh mengenali rombongan orang itu adalah anak murid Sing Sok Pai. Diam-diam ia mengeluh lagi, wah, celaka. Kalau sampai ditangkap Sing Sok Pai tentu jiwaku bisa melayang ia pikir jalan paling selamat adalah kabur saja, maka cepat ia lari ke belakang, ia lihat sebuah pintu, segera ia mendorong dan masuk, ternyata pintu itu bukan pintu belakang melainkan pintu sebuah kamar. Maklum, warung makan di kota kecil, ruangannya terbatas, maka kamar tidur pemilik warung itu terletak di sebelah ruangan makan tamu. Pikir Hai Tioh hendak melangkah keluar kembali, tapi di belakang sudah terdengar suara orang minta pelayan menyediakan arak dan jaharan. Terang anak murid Sing Sok Pai itu sudah memasuki ruang makan. Sudah tentu Hai Tioh tidak berani keluar kembali, terpaksa ia tutup pintu kamar itu. Tidurkan Ho Sioh gemuk itu di dalam sana, tiba-tiba terdengar suara seorang memberi perintah, itulah suara Ting Jun Jiu. Seorang muridnya mengiakan, lalu terdengar suara tindakan yang berat menuju ke kamar tidur itu. Keruan Hai Tioh ketakutan, tiada jalan lain, terpaksa ia berjongkok terus menyusup ke kolong ranjang. Tapi baru saja kepalanya menyusup ke dalam, segera terasa kepalanya membentur sesuatu benda dan suara seorang terdengar menjerit tertahan. Kiranya di kolong ranjang itu lebih dulu sudah bersembunyi seorang lain. Tentu saja Hai Tioh bertambah kaget, maksudnya hendak menyusup keluar lagi, tapi murid Sing Sok Pai tadi sudah mendorong pintu kamar dan melangkah masuk, badan Sam Cheng yang gemuk bagai babi itu dilemparkan ke atas ranjang lalu ditinggal keluar lagi. Hwesio, daging tadi enak tidak? Kenapakah sembunyi di sini? Demikian tiba-tiba suara seorang memisiki Hai Tioh. Kiranya si pemuda tadi. Diam-diam Hai Tioh harus mengakui kecepatan pemuda itu yang dapat bersembunyi lebih dulu dari dia. Maka dengan bisik-bisik ia pun menjawab. Rombongan di luar itu adalah orang jahat semua jangan sekali-kali siangkong bersuara, dari mana kau tahu mereka orang jahat aku kenal mereka. Orang-orang itu tidak boleh dibuat mainan, mereka sudah biasa membunuh orang tanpa berkedip, selagi pemuda itu hendak mencegahnya agar jangan keras-keras bersuara, mendadak Sam Cheng yang menggeletak di atas ranjang berteriak-teriak, di kolong ranjang ada orang. Di kolong ranjang ada orang. Keruan Hai Tioh dan pemuda itu terkejut, berbareng mereka merangkak keluar dari kolong ranjang dan hendak lari keluar, namun Ting Lokowai sudah keburu berdiri di depan pintu dengan tersenyum-senyum dingin, air mukanya tampak sangat senang dan sangat kejam pula. Seketika si pemuda menjadi pucat terus berlutut dan menyapa, suhu bagus, bagus. Nah, mana, serahkan kata Ting Lokowai dengan tertawa. Aku tidak membawanya, sahut si pemuda. Tersimpan di mana tanya Lokowai. Di kota Lamhia di negeri Liau, sahut pemuda itu. Seketika mati, Ting Junjul menyorotkan sinar yang buas, katanya, kamu masih berani menipuku? Apa kau minta dibikin hidup tidak mati pun tidak tecu tidak berani menipu suhu, sahut si pemuda. Lokowai melirik sekejap kepada Hai Tiok lalu tanya pemuda itu. Kenapa kamu berada bersama dia barusan saja bertemu di warung makan ini, sahut pemuda itu. Hektometer, bohong Lokowai mendengus, dengan gemah siap pandang sekejap kepada kedua orang itu, lalu kembali ke tempat duduknya. Segera empat murid Sing Shok Pai menyerbu ke dalam kamar dan mengetung Hai Tiok dan pemuda itu. Sungguh Hai Tiok sangat kaget dan menyesal pula, semprotnya, Huh, kiranya kau pun murid Sing Shok Pai kah sendiri yang salah, kenapa mengomeli aku sahut si pemuda. Sumuai, baik-baik kah selama berpisah tiba-tiba seorang murid Sing Shok Pai menyapa pemuda itu dengan ada mengejek dan sikap bangor. Hai Tiok menjadi haran. Hi, jadi kau, kau, huh, dasar Hwasyo goblok, Hwasyo busuk. Sudah tentu aku seorang perempuan, masakah kamu tidak tahu sejak tadi kiranya pemuda itu adalah Samaran Aci. Dia sudah lama tinggal di Lam Hia, ibu kota negeri Liao. Meski hidupnya serba mewah dan segala apa terpenuhi, tapi dasar wataknya suka bergerak, lama-kelamaan ia merasa bosan, Kiao Hang sendiri sibuk dengan urusan dinas hingga tidak dapat mendampingi dia bermain dan berburu setiap hari. Maka pada suatu hari, saking iseng dan kesal ia turun ke Tionggoan lagi tanpa pamit, ia mengembara kemana-mana dan secara kebetulan hari ini bertemu dengan Hai Tiok, akhirnya dipergoki Teing Junjiu pula. Aci menyangka gulunya tentu enak-enak bersemayam di Sing Shok Hai dan tidak mungkin menginjak Tionggoan lagi, siapa tahu di kota kecil ini justru kepergok. Meski lahirnya ia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, padahal dalam hati ia ketakutan setengah mati. Ia duduk di tepi ranjang sambil memikirkan Kiao meloloskan diri, katanya di dalam hati, hanya Cihu yang mampu menolong aku, orang lain terang tiada yang mampu melawan Suhu. Jalan satu-satunya sekarang terpaksa mesti menipu Suhu supaya pergi ke Lam Hia dan mungkin akan dapat menggunakan tangan Cihu untuk membunuh Suhu. Untung Pek Giok-Giok Teng itu memang kutinggalkan di Lam Hia, untuk itu Suhu harus menemukannya kembali, berpikir begitu hatinya menjadi agak tentram, tapi segera berpikir lagi, jika Suhu membuat cacat aku lebih dulu dan memunahkan ilmu selatku, lalu aku digiring ke Lam Hia, wah, siksaan demikian mungkin jauh lebih menderita daripada mati saja, karena pikiran ini, wajahnya kembali pucat lagi. Pada saat itulah seorang murid Sing Shok Pai mendekati dan berkata padanya dengan cengar-cengir. Toa Suci, Suhu memanggilmu, diam-diam Hai Tiok membatin, kiranya nona ini bukan saja murid Sing Shok Pai, bahkan adalah murid Ting Jun Jiw yang tertua. Wah, celaka? Dia telah diberikan racun padahal Aci sengaja menggodanya melanggar pantangan makan barang berjiwa hanya karena terdorong oleh kenakalan dan kejailannya saja, kalau orang lain dibuatnya marah-marah dan mendongkol, maka senanglah dia, maksud lain tidak ada, kini demi mendengar Suhu memanggilnya, keruan ia ketakutan seperti tikus ketemu kucing. Dengan kebat kebit ia ikut murid Sing Shok Pai itu keluar kamar, ia lihat Ting Jun Jiw duduk sendiri menyanding satu meja dengan hidangan dan arak, para muridnya berdiri tegak jauh di sebelah sana, tiada seorang pun berani sembarangan bergerak. Aci melangkah maju dan menyapa sambil berlutut, Suhu sebenarnya berada di mana tanya Ting Lokuai. Mana Tecu berani dustai Suhu, benar-benar berada di Lamhia, di negeri Liau, sahut Aci. Di tempat mana di kota itu Lokuai menegas. Di dalam isana lem Ihsiau tayong, sahut Aci. Kenapa bisa jatuh di tangan Anjing Chi dan itu ujar Lokuai sambil berkerut alis? Bukan berada di tangannya, tutur Aci, suatu waktu Tecu sampai di sana, kuatir pusaka Suhu itu kuilangkan, maka diam-diam Tecu menyembunyikannya di taman bunga Siau tayong, taman itu sangat sunyi dan sangat luas, kecuali Tecu. Tentu tiada orang lain lagi yang dapat menemukan Giyok Ting itu, untuk itu harap Suhu jangan khawatir, Hektomekar, hanya kau sendiri yang dapat menemukannya kembali jengek Ting Lokuai, nih hai juga kamu ini. Dengan begitu kau yakin aku tak membunuhmu. Sebab bila ku bunuhmu Giyok Ting itu takkan ku temukan lagi, ya kata Ting Lokuai. Aci jadi gemetar, sahutnya kemudian. Jika Suhu tidak suka mengakui lagi Tecu yang nakal dan akan menghukum membuat cacat aku, maka Tecu akan menerima saja dan tak, tak akan memberitahukan di mana adanya Giyok Ting itu, saking takutnya hingga suaranya seakan hilang dan makin lirih. Hah, kamu setan cilik, ingin main tawar-menawar denganku, sahut Lokuai dengan tersenyum. Dalam Sing Siopai terdapat orang lihai seperti kamu dan aku sama sekali tidak tahu. Sekali ini penglihatanku benar-benar telah salah lihat. Mendadak seorang murid Sing Siopai berseru, Sing Siopai dapat memandang segala apa yang akan terjadi, karena Tau Giyok Ting itu akan mengalami alangan demikian, maka sengaja dibiarkan melalui tangan Aci supaya benda itu mengalami gemblengan yang lebih sempurna. Watak Ting Junjiu memang paling suka diumpak dan dijilat orang, semakin seram orang menjilatnya, semakin senang hatinya. Sebaliknya kalau anak muridnya itu tidak memujinya setinggi langit, maka ia akan anggap murid itu kurang berbakti padanya. Karena kenal wataknya itu, maka bila ada kesempatan para muridnya lantas memuji mati-matian demi kepentingan sendiri, sebab kalau tidak disukai sengguru, maka jiwanya setiap saat mungkin bisa melayang. Sebenarnya tidak seluruh murid Sing Siopai berjiwa rendah, soalnya mereka terpaksa, dan lama-kelamaan menjadi biasa dan tidak kenal malu lagi. Ting Junjiu sendiri hanya tersenyum-senyum saja menikmati puja-puji murid-muridnya itu sambil mengelus-elus jenggot yang sudah terbakar sebagian besar waktu bertarung dengan So Sing Ho, jenggot itu sekarang sudah tinggal sedikit saja, tapi akhirnya ia dapat menggunakan Xiao Ye Ausen Sian San untuk membunuh So Sing Ho, maka pertarungan itu tetap dimenangkan olehnya. Sesudah puas dan kenyang mendengar puji sanjung anak muridnya itu, akhirnya ia memberi tanda hingga anak muridnya tidak berani bersuara pula, lalu ia berkata kepada Aci dengan tersenyum, Aci, apalagi yang hendak kau katakan tiba-tiba pikiran Aci tergerak, biasanya Su Hu sangat sayang padaku, sebab keraku puji dia jauh lebih pintar dan lebih enak didengar daripada para So Heng yang goblok ini, bicara bolak-balik cuma itu-itu saja yang mereka ucapkan, karena itu, segera ia berkata, Su Hu, sebabnya Te Chu berani mencuri Giyok Ting, hal ini bukannya tiada beralasan, Ting Jun Jiu mendelik, tanyanya, apa alasannya waktu Su Hu masih muda, ketika kepandaian belum memuncak seperti sekarang, tentu masih perlu menggunakan Giyok Ting itu untuk dipakai memperdalam ilmu, ujar Aci, tapi paling akhir ini, setiap orang yang punya metel, tentu tahu Su Hu memiliki ilmu sakti setinggi langit. Padahal Giyok Ting itu cuma digunakan untuk mengumpulkan makhluk berbisa saja, dibandingkan ilmu Su Hu sudah tentu bukan apa-apa lagi, boleh kata kunang-kunang berbanding sinar matahari. Jika Su Hu tidak rela kehilangan Giyok Ting itu, paling-paling karena merasa sayang saja karena barang simpanan lama. Sebaliknya para So Heng sama ribut dan menyangka Su Hu harus memiliki. Kembali Giyok Ting itu, katanya Giyok Ting itu adalah pusaka maha penting perguruan kita segala, kalau hilang akan celakalah kita. Hah, sungguh terlalu bodoh pendapat mereka itu dan benar-benar terlalu memandang rendah pada ilmu sakti Su Hu, senang sekali Ting Jun Jiu mendengarkan urayan Aci yang empuk itu, berulang-ulang ia memagut dan berkata, ehem, benar, benar maka Aci menyambung lagi, Tai Chu pikir pula betapa tinggi ilmu e-silat sing-sukai kita, boleh dikata tiada suatu golongan pun di atas dunia ini dapat menandingi kita. Soalnya Su Hu adalah orang tua dan tidak sudi menjelajah Tionggoan lagi untuk memberi hajaran kepada jago silat Tionggoan yang mirip katak di dalam sumur itu. Tapi di antara orang Tionggoan itu juga banyak yang sombong, sudah tahu Su Hu takkan datang kemari, mereka lantas membuar dan pamer setiap orang mengaku dirinya jago koson, ahli e-silat dan macam dua lagi, sebaliknya tiada seorang pun berani datang ke sing-sukai untuk belajar kenal dengan kepandayan suhu, sebab mereka cukup tahu kepandayan suhu sukar dijajaki dalamnya. Dengan begitu, lalu jago-jago silat di Tionggoan banyak yang menonjolkan diri, seperti Buyung Si dari Koh Soh, namanya menjadi terkenal. Si Olin Si juga mengaku sebagai bintang cemerlang di dunia persilatan, sampai Liong Ah Sian Sing dan keluarga To Andi T. Aili juga mengaku-ngaku tokoh sakti. Haha, bukankah sangat lucu perbuatan mereka itu dasar suara Aci memang merdu dan enak didengar hingga setiap katanya mengetuk lubuk hati T. Ing Loko Wai, memang jauh lebih menyenangkan daripada puja-puji anak muridnya yang lain. Maka wajah Ting Jun Ji makin lama makin terang, tampak sekali senangnya tak terkatakan. Lalu Aci menyambung pula, maka timbul suatu pikiranku yang kekanak-kanakan, bahwasannya suhu sudah begini sakti, jika tidak datang ke Tionggoan dan memperlihatkan sejurus. Dua kepada katak-katak di dalam sumur itu, tentu mereka tidak tahu bahwa di luar langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Sebab itu Tecu mendapatkan suatu akal untuk mengundang suhu ke Tionggoan. Cuma, suhu bila diundang dengan kera biasa, tentu tidak sesuai dengan kedudukan suhu yang lain daripada yang lain, maka kera mengundang suhu juga kudu dipakai suatu kera yang luar biasa. Dan sebabnya Tecu meminjam giyokting itu, maksudnya adalah supaya suhu sudi datang ke Tionggoan, Haha, jika demikian, jadi maksudmu adalah baik dengan mengambil giyokting itu, kata Lokowai sambil terbahak. Memang begitulah, kata Aci, dan sudah tentu, selain maksud baik Tecu itu ada pula maksud tujuan pribadiku, maksud pribadi apa Lokowai menegas sambil berkerut kening. Maaf suhu, sahup Aci, sebagai murid Sing Sok Pai, sudah tentu Tecu berharap agar golongan kita dapat menjegoi jagad ini, agar bila mana dan dimanapun juga Tecu akan selalu dihormati orang, dengan demikian bukankah Tecu akan merasa bangga? Inilah sedikit maksud tujuan pribadiku, kembali Ting Junjiu terbahak, katanya, bagus, bagus. Sebanyak ini muridku, tiada seorang pun sepintar dirimu. Kiranya kau curipek, giyok-giyok Ting itu juga bermaksud meninggikan wibawaku di bulem. Haha, mengingat lidahmu yang tajam ini, sayang juga kalau aku membunuhmu. Suhumu akan kehilangan seorang murid yang pintar menghiburnya. Tapi kalau ku diamkan saja tanpa mengusut, walaupun agak mengenakan Tecu, tapi setiap murid suhu pasti akan berterima kasih kepada kebijaksanaan suhu yang luhur, selanjutnya juga pasti akan berjuang untuk perguruan biarpun badan mesti hancur lebur, demikian Aci menyelah. Huh, ocehanmu itu mungkin dapat menipu orang lain, tapi di hadapanku apa kau kira aku sudah linglung jengek lokoai, maksud tujuanmu ternyata tidak baik. Hektometer, kau pikir lebih baik kupunahkan ilmu silatmu atau kuputuskan urat nadimu saja, berkata sampai di sini mendadak terdengar suara seorang yang lantang berseru, Tiam Keh, pengurus, bawakan santapan waktu lokoai melirik, ternyata seorang pemuda berbaju kuning, pedang bergantung di pinggang dan entah sejak kapan sudah masuk ke warung makan serta duduk di meja sebelah sana, itulah dia buyung lo yang siang tadi pernah bergebrak satu kali dengan dia. Sungguh kejut lokoai tak terkatakan. Meski dia asik mendengarkan omongan Aci, tapi di sebelah meja mendadak bertambah seorang di luar tahunya, hal ini benar-benar suatu kelengahan besar, bila buyung ho tiba-tiba menyerang, mungkin dirinya sudah kecundang. Tapi sebagai seorang tokoh berpengalaman, ia dapat berlaku tenang-tenang saja. Aci belum pernah melihat buyung ho, diam-diam ia memuji juga demi melihat kecakapan pemuda itu. Maka tertampak buyung ho angkat tangan menyapa teing junjiu, tapi orang hidup di mana-mana selalu berjumpa. Baru saja kita berpisah dan dalam sekejap saja sudah bertemu kembali, ya, rupanya kita ini ada jodoh, sahut lokoai. Sementara itu pelayan telah mendekati buyung ho dan bertanya, Kong cuya ingin makan nasi atau dahar mie saja bawakan satu kati arak dan kalau ada masakan enak, buahkan beberapa macam sebagai pengiring arak, pesan buyung ho. Pelayan mengiakan dan meneruskan pesanan itu ke dapur. Dalam gebrakan siang tadi ting junjiu tidak keburu menggunakan ho a kang tai ho at untuk melawan buyung ho, tapi ia dapat menguji tenaga dalam pemuda itu sangat kuat dan banyak perubahan pula, ia merasa tiada memperoleh sedikitpun keuntungan. Dengan perangai lokoai yang tinggi hati seakan-akan dunia ini diakwasai, sudah tentu ia tidak rela duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain.